Jika saat ini masyarakat bisa dengan mudah menikmati beragam informasi dan tayangan program televisi, tentunya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan positif dunia penyiaran di tanah air. Namun keberagaman ini sedikit terusik jika upaya revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2012 tentang penyiaran jadi diloloskan. Sejumlah poin revisi justru bertentangan dengan prinsip keberagaman isi dan kepemilikan yang sudah berjalan selama ini. Contohnya penunjukan lembaga penyiaran publik yang berfungsi sebagai penyedia saluran penyiaran. Bagi sejumlah pihak, hal ini kontradiktif dan berpotensi merugikan media penyiaran tanah air. Di bidang pertelevisian itu diserahkan kepada swasta, tetapi bukan menjadi sentralistik yang dikoordinir oleh pemerintah. Jangan mentang-mentang misalnya ada sesuatu kepentingan-kepentingan politik sesaat, lalu kemudian itu didorong sedemikian rupa. Apakah mungkin satu institusi yang memiliki kultur dan tunduk pada rezim keuangan negara ini mengelola urusan-urusan bisnis yang memiliki pola dan mekanisme serta standar layanan yang berbeda. Revisi aturan dapat dipahami sebagai upaya penyesuaian terhadap pesatnya perkembangan industri penyiaran di Indonesia. Itu sebabnya pemutahiran bukan semata untuk mengkonsumsi kepentingan pihak-pihak tertentu, tetapi bisa bermanfaat bagi kemajuan media penyiaran di tanah air pada umumnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media